selamat menikmati oke teman-teman ya disini Baisan sedang berada di lahan Baisan ini adalah lahan Baisan yang Baisan bodhidaya CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 19 Februari 2023 teman-teman untuk usia CMK Genio Baisan ini sekarang tepatnya usianya adalah 118 HST ya betul 118 HST dan kemarin dipetikan yang ke-15 di 116 HST teman-teman nah di 118 HST ini Baisan akan melakukan penyemprotan teman-teman untuk mengatasi penyakit yang memang pasti menyerang pada tanaman sapi dan ini menjadi suatu momok yang menakutkan tentunya bagi para petani karena ini bisa mengakibatkan 50% mengurangi hasil panen bahkan bisa 100% bisa dianggap bisa mengakibatkan kegagalan dalam berbudaya cabai teman-teman nah sekilas info untuk lahan ini ini adalah lahan 50 hubin atau kalau dimaterakan sekitar 700 meter untuk kapasitas tanaman masuk sekitar 1500 sampai 1600 teman-teman ya ini kurang lebihnya nah untuk plastik musa roll masuk satu roll itu kurang satu bedengan segini pokoknya sekitar 18 kg mungkin sekitar 19 kg plastik musa ya untuk lahan 50 hubin ini teman-teman nah oke penyakit yang akan kita bahas itu adalah kita bagi ke bagian sini mungkin ya kemarin sore juga sudah Baisan live untuk Alhamdulillah untuk pagi ini Baisan sempat untuk melakukan proses penyemprotan teman-teman ya nah ini saya buka jenisnya memang buahnya dia terus berbunga yang bunga yang kemarin ini sudah mulai besar-besar teman-teman mulai besar-besar ya dan walaupun masa panen dia terus berbunga dan ini yang merah juga ada insya Allah besok akan dilakukan proses penyemprotan tiga di bagian mana kemarin ya nah ini nih ini bagian sini teman-teman ini yang penyakit yang memang sangat dikhawatirkan sekali orang petani dan memang ini bisa mengakibatkan gagal panen ini satu yang ini ini kawan-kawan bisa lihat ya ini layu teman-teman ini sudah Baisan dibahas kemarin sore di live Baisan yaitu yang adalah ini layu fusarium yang ditandai dengan pagi-pagi pasti sehat kalau siang layu sorenya sehat lagi nah ini siklusnya ini sudah terjangkit sekitar 5 hari berarti 6 hari sekarang teman-teman 6 hari sekarang nah ini sudah mati total ini sudah dipastikan akan mati ya ini kemarin yang dipetikkan yang ke-14 dia masih kelihatan segar tapi kalau siang sudah kelihatan layu ini gejalannya seperti itu kalau layu fusarium beda kalau layu bakteri kalau layu bakteri dia pasti layunya serentak dalam artian tidak ada apa-apa pagi segar sore segar terus siangnya layu tidak ada langsung layu kalau layu bakteri teman-teman itu salah satu gejalannya banyak gejalannya sih seperti ini yang secara umum saja secara mudah difahami seperti ini ini juga memang sangat lumayan ini teman-teman ya nah perbedaannya juga kalau untuk layu fusarium dia itu batangnya sehat hijau ya kemarin juga sudah bahas di live Baisan kalau busuk batang dia batangnya pasti gosong batangnya pasti gosong dan seperti terbakar nah itu busuk batang itu juga sama hal yang sangat mengkhawatiran sekali bagi petani jika terkena busuk batang layu fusarium ataupun layu bakteri terus ada lagi ini sih ini ada lagi itu teman-teman ya karena memang cuaca di daerah Baisan ini sangatlah ekstrim sekali teman-teman karena kalau kemarin bukan kemarin kemarinnya lagi turun hujan dari jam 3 sampai hampir subuh dan paginya pun suaranya pun hujan teman-teman nah kelembaban biasanya memang layu fusarium ataupun layu bakteri ataupun antraknosa ataupun busuk batang mudah sekali menyerang pada tanaman sabai ya dikala kelembaban udara tinggi itu pasti jangan perlu menyerang teman-teman contohnya seperti ini nah ini perlu Baisan nanti bahas secara detail nanti teman-teman pokoknya dilihat jangan di skip ya biar teman-teman semua bisa memahami dan tidak ada yang terlewatkan dan jadi tidak ada pertanyaan yang lagi yang ditanyakan ketika sudah diterangkan oleh Baisan ini seperti itu ini ya dan mudah-mudahan nanti bisa teratasi dan kalau sempat lagi nanti Baisan akan perawatan ekstrim ekstra karena memang ini perlu perawatannya ekstra teman-teman ya ini layu fusarium layu bakteri nanti busuk batang busuk ranting bisa teman-temannya menggunakan rasikan yang akan Baisan pakai ini oke nah ini bisa kawan-kawan lihat dia masih panen dia masih buahnya dia memerah ada yang sudah lumayan besar segini ada yang berbunga lagi jadi terus memang inilah keistimewaan CMK Genio keistimewaannya dia tetap berbunga di masa panen kekurangannya memang ya salah satunya ini mudah busuk batang rawan layu dan juga layu bakteri oke ikuti terus jangan di skip biar tidak kehilal paham teman-teman dan tentunya nanti jika video ini bermanfaat jangan lupa share videonya ke media sosial teman-teman semua agar nanti kawan-kawan petani pemula khususnya bisa belajar mengenai layu fusarium ataupun layu bakteri dan juga busuk batang teman-teman dan jangan lupa juga nanti jika video ini bermanfaat tekan tombol like dan juga tombol subscribe karena nanti saya lihat petani muda bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian tentunya teman-teman ya oke dan bagi sudah subscribe bisa doang selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman ya amin oke oke teman-teman ya langsung kita racik untuk fungisidanya ini untuk fungisida dan bakteri sida untuk mengatasi layu fusarium layu fusarium layu bakteri pokoknya ya busuk batang busuk ranting antraknosa bercak daun busuk daun jadi memang spektrumnya sangat luas sekali teman-teman ya bisa untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh jamur yang sudah tadi biasanya sebutkan teman-teman ini biasanya menggunakan fungisida dan bakteri sida merek dagang nordok ini yang bahan aktifnya ini teman-teman tembaga oksida 56% ini apa namanya bahan aktif yang termasuk spektrumnya sangat luas ini untuk busuk batang bisa layu fusarium layu bisa layu bakteri bisa terus busuk batang busuk ranting bercak daun busuk daun antraknosa juga bisa teman-teman nah ini jadi memang sangat luas sekali spektrumnya jadi memang cocok bisa menggunakan bahan aktif tembaga oksida nah ini juga sering ditanyakan oleh kawan-kawan yaitu masalah merek dagang jadi teman-teman tidak usah repot-repot ataupun mencari merek dagang nordok jika tidak ada di daerah teman-teman semua cari saja yang bahan aktifnya tembaga oksida itu merek dagangnya juga banyak teman-teman ada dari dupon ada dari kapal terbang itu merek dagangnya kopside ada juga dari yang dupon itu juga ada itu semuanya bahan aktif tembaga oksida itu tujuannya hampir sama bisa dikatakan sama untuk mengatasi jamur ada tanaman capek terus kentang ada juga untuk tanaman halte lain pariah gambas tomat pokoknya bisa teman-teman bahan aktif tembaga oksida nah disini selalu bisa menggunakan nordok karena bayisan memang cocok menggunakan nordok jika teman-teman mau ikuti tidak apa-apa pakai saja nordok nah ini sudah sering bayisan bahas bahan aktif tembaga oksida kemarin juga sudah bayisan bahas yang belum lihat bisa lihat di video terbaru atau di playlist judulnya cmkjenio disitu kumpul teman-teman untuk pembahasan ini kemarin durasinya juga lumayan panjang jadi disini bayisan akan ambil simpelnya saja ambil poin-poinnya saja biar durasinya tidak terlalu panjang yang belum lihat bisa lihat di video terbaru nah ini sekirah membahas yang kemarin jadi memang layu fusarium layu bakteri layu apa namanya busuk batang ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan adalah aplikasi aplikasi Nordoc itu disemprotkan bisa pertanyaannya itu adalah apakah bisa dikocorkan di aplikasi semprot juga bisa aplikasi kocor juga bisa jelas teman-teman kalau disemprotkan kita bahas untuk penyemprotan kita harus menggunakan dosis yang tepat dosis yang tepat jangan terlalu berlebihan jadi nanti bisa kita spray dari atas batang dan juga panggal batang itu harus dosis yang tepat jangan berlebihan kalau berlebihan resikonya nanti bunganya rontok daunnya kaku itu pasti kalau panatif tembak gauksida kalau berlebihan teman-teman itu sudah juga bahas yang bahas kemarin bisa lihat pokoknya di video terbaru ini pokoknya takaran per takaran per tanki semprot kawan-kawan pokoknya dikasih 1 sendok makan full per tanki semprot teman-teman nah itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan pokoknya kalau disemprotkan 1 sendok makan full per tanki 16 liter kalau untuk yang 14 liter itu tinggal dikurangi jangan terlalu penuh 1 sendoknya nah ini itu yang pertama kalau dikocorkan juga bisa teman-teman ya ini juga pertanyaan yang ditanyakan dikocorkan juga bisa dengan takaran pokoknya 2 gram per liter air ya dengan takaran 2 gram per liter air jadi jadi jika teman-teman menggunakan apa namanya jiligen yang 25 liter itu ya tinggal dikasih sekitar 50 gram jika menggunakan yang tanki 16 2 gramnya berarti sekitar 32 gram atau setara dengan 1 sendok makan full teman-teman ya intinya seperti itu jelas dikocorkan juga bisa dengan dosis aplikasi kocor pertanaman dikasih sekitar 50 mili 50 mili per pohon dengan aplikasi kalau dikocorkan lumayan bisa dikatakan apa namanya boleh sekitar 10 hari sekali teman-teman agak lama tidak apa-apa kalau dikocorkan dia lebih banyak takarannya lebih banyak aplikasi kocornya dosisnya maksudnya dalam arti pertanaman itu bisa 10 hari sampai 15 hari lihat kondisi tanaman jika memang keserangan layu masih menyerang bisa lagi dilakukan pengocoran lagi itu harus teman-teman dilakukan pengocoran lagi jadi untuk tanaman itu sendiri yang kita bisa tahu kondisinya yaitu kita sendiri teman-teman jadi memang di aplikasi masih terserang dan ada gejar layunya ya kita harus aplikasi lagi ini seperti itu tapi kalau normal bisa 10 sampai 15 hari sekali jika dikocorkan nah jika dilakukan penyemprotan teman-teman aplikasinya kalau bisa rutin 6 hari sekali pokoknya 5 sampai 6 hari sekali jadi ini biasanya petik sekarang besok petik nanti kalau selang mulai akan pemetikan lagi tidak akan dilakukan proses penyemprotan lagi biasanya sekitar 5 sampai 6 hari sekali teman-teman ini seperti itu ini nanti bisa dironi dengan fungisida fungisidanya lain jika memang sudah berhenti untuk busuk batang dan juga layu busarinya ataupun layu bakterinya teman-teman oke jelas ini juga yang harus diperhatikan lagi bahan aktif tembaga oksida tidak boleh dicampur dengan bahan aktif yang lain entah itu fungisida atau peninsektisida jangan teman-teman itu akan percuma nanti dengan bahan aktif yang lain tidak akan maksimal tidak akan kinerja secara bagus dan tidak bisa dikatakan tidak akan maksimal teman-teman ya karena percuma jika dicampur dengan bahan aktif tembaga oksida oke seperti itu jelas ya untuk aplikasi sempro teman-teman bisa menggunakan 1-2 gram per liter air atau kalau ditakarkan sekitar 1 sendok makan per tanki 16 liter kalau tanki 14 liter bisa 1 sendok makan jangan terlalu full kalau bisa nanti apa namanya ditimbang jika lebih bagus menggunakan takaran yang gram tapi ini sudah kira-kira memang sudah kalau yang kemasan secara 100 gram itu itu untuk 3 tanki itu untuk 3 tanki teman-teman jadi kalau di sendok ditakar itu sekitar 1 sendok full per tanki 16 liter nah itu untuk aplikasi kocor jadi jangan berlebihan semprot merata pucuk batang dan juga bangal batang kalau khawatir daun rontok ya bisa hanya di batang dan juga di bangal batang aplikasi kocor juga sama dengan takaran 2 gram per liter air ya 2 gram per liter air jadi sesuaikan jika nanti diriganya 25 liter berarti sekitar 50 gram jika diriganya 20 liter berarti sekitar 40 gram dengan dosis aplikasi pertanaman dikasih sekitar 50 mili per pohon nah nanti jika menggunakan sprayer ini diaplikasikan disemprot teman-teman pokoknya di pucuk batang dan juga pangkal batang kayak agak dikocor ya pokok nanti bahas-bahan perhatikan lihat di video akhirnya biar lebih jelas intinya seperti itu nah ini sudah sering juga sudah bahas kemarin juga sudah bahas bisa lihat di video terbaru atau di beli CMK Genio teman-teman ini satu sendok makan full nah segini ya segini teman-teman oke ini diaduk dilarutkan karena memang agak lama kadang di bagian bawah bisa mengendap dilarutkan seperti ini dan paling penting jika di musim penghujan itu adalah yang selalu diberikan katakan ada alat pendukungnya atau bisa dikatakan perkatnya teman-teman itu penting sekali karena memang aplikasi fungisida atau peninsektisida akan maksimal jika dikasih perkat biar merekatkan pesticida yang kita aplikasikan teman-teman khawatirnya aplikasi sekarang nanti baru beberapa jam hujan malah repot dan itu akan mengurangi kinerja pesticida yang kita aplikasikan perkatnya bebas teman-teman menggunakan perkat meredak apa banyak sekali di kios pertanian tapi saran-saran menggunakan yang ada di kios pertanian jangan menggunakan yang tidak direkomendasikan di diras pertanian ini seperti itu ini 2 mili per liter air atau sekitaran ya hampir sama 30 mili teman-teman per tangki 16 seperti ini kalau dikasih perkat tidak apa-apa ya dicampurkan perkat tapi kalau pesticida saran-saran jangan sekali-kali dicampur untuk panas tembaga oksida teman-teman oke jelas ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham nanti dari penjelasan bayisan bisa ditanyakan saja di kolom komentar teman-teman dan tentunya insya Allah berhasil akan respon dengan cepat dan tentunya bagi sudah subscribe bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelanjar dan mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman ya amin dan jangan lupa share videonya ke media sosial teman-teman semua garanti kawan-kawan petani pemula ataupun senior bisa ikut belajar bareng teman-teman oke jadi cukup sehingga dari bayisan dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan petani pemula oke jadi cukup sehingga dari bayisan salam petani pemula Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari selamat mencari